Hai semuanya, ngelukis bareng aku yuk Di video kali ini kita bakal ngelukis scene dari studio Ghibli yaitu dari film Spirited Away Buat kamu yang mau ikut ngelukis, kamu bisa langsung aja download sketch yang udah aku scan di description box di bawah ini Kamu bisa coba redraw atau langsung aja print buat ngikutin step yang sama di video ini Buat referensinya, aku dapet dari Pinterest dan linknya udah aku taro juga di description box di bawah Kamu bisa langsung download aja Nah buat step pertama, seperti biasa aku akan ngeblok dulu pake warna-warna yang paling dominan di daerah itu Semisal di daerah gedung ini yang warnanya merah akan aku blok aja langsung semuanya pake warna merah Nah buat bagian lain juga sama kalau menurut kamu part itu warnanya hijau kamu langsung blok aja warnanya pake hijau By the way, kamu gak usah ragu-ragu apakah shade warna yang kamu pake itu udah sesuai dengan referensi foto atau engga karena nanti bisa kita benerin lagi di tahap detailing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya maafin ya di video kali ini tripodnya keliatan banget soalnya aku belum biasa buat setting kamera nge-shoot dari atas soalnya ini video pertama aku buat bikin tutorial painting gitu Kalau untuk nguarnain bagian jendela biasanya aku pake cat guas yang aku encarin banget kalau kali ini aku pakenya warna biru aku campur juga sama warna abu-abu terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan kaget ya tiba-tiba backgroundnya berubah soalnya aku barusan beli meja lipat nah ternyata aku lebih suka buat ngelukis di meja lipat ini soalnya kan lebih pendek nah tapi jatohnya malah ternyata bayangan kepala aku itu masuk terus dan aku gak sadar jadi nanti bakal ada part-part yang ada bayangan kepala aku gitu yang agak ngebayang jadi agak-agak gelap btw sekarang kita udah masuk ke tahap detailing nah kalau di tahap detailing ini aku mulai pake kuas yang kecil biasanya ukuran 0 0 0 atau 0 0 0 gitu pokoknya yang kecil lah yang kuas-kuas buat detailing yang kaget 8 minute selamat menikmati detail dari gambar bed house ini banyak banget dan banyak yang kecil-kecil juga jadi aku mulai overwhelm ngelukisnya karena aku mulai bingung nih ngelukis yang mana dulu tapi biasanya kalau udah kayak gitu aku pilih buat pindah ngelukis ke bagian yang lain atau aku mulai lagi besok karena kalau dipaksain biasanya malah makin nyerah pokoknya kalau lagi stuck kayak gini jangan sampai kamu stop karena percayalah pasti akhirnya lewat juga di step yang yang susah itu dan lama-lama bakal makin bagus dan bagus aja dan bikin kamu semangat akhirnya bakal selesai kok selamat menikmati 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 Nah sekarang aku udah mulai detailing ke bagian jembatannya Nah sekarang aku udah mulai kasih bagian awan di langitnya Cuman karena aku udah terlanjur Nguarnain bagian bonsai sama tiang yang sebelah kiri Jadinya agak-agak susah ngasih warna buat awannya Harusnya kayaknya bonsai sama tiangnya diwarnain paling akhir aja kali ya Sampai jumpa di video selanjutnya Akhirnya sampai juga deh di step terakhir Dan jadi Makasih ya semuanya yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax